Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan selamat pagi serta salam Eklibrium pagi ini kita akan membahas tentang materi yaitu laporan perubahan ekuitas atau yang biasa kita sebut dengan laporan perubahan modal jangan lupa subscribe like and share mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan selamat mengikuti seperti biasa kami selalu mengingatkan tentang siklus akutansi baik itu berusahaan jasa maupun berusahaan dagang dimana kita sekarang akan melakukan kegiatan laporan keuangan yaitu laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas itu posisinya kita mengerjakan di sini salah satu laporan keuangan itu adalah yaitu yang pertama kemarin sudah kita bahas HPP kemudian yang kedua laporan belah barugi atau income statement dan yang ketiga adalah laporan perubahan modal atau disebut dengan capital statement laporan perubahan modal istilah yang sekarang ini biasa disebut dengan laporan perubahan ekuitas nah kita lanjut kita kembali bahwa laporan perubahan modal itu pertama harus ada apa itu headline nya judulnya di atas yaitu nama perusahaan dagang nya kita kembali lagi ke perusahaan dagang abimanyu yaitu kertas kerjanya pada video sebelumnya yang sudah kami tayangkan kemarin bahwa materi tentang laporan perubahan perubahan ekuitas ini terkait dengan perusahaan dagang abimanyu yaitu kertas kerja ini kita buka kertas kerjanya oke kita lihat ini kalau kita lihat secara utuh dalam perusahaan dagang kertas kerja dan raja lajer milik perusahaan dan dagang abimanyu itu kita singkat aja melibuti neraca saldo disesuaikan kemudian kolom rugi laba dan kolom neraca oke sekarang yang akan kita bahas dalam laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ini letaknya adalah di kolom neraca fokus lagi kolom neraca adalah hanya yang saya kuning saja ya kita fokuskan saya dulu nah ini kolom neraca mana kolom neraca yang kita pakai adalah satu dari modal abimanyu sebagai modal awal sekali lagi ini modal awal kemudian prive abimanyu yaitu sebesar 1 juta dan yang ketiga itu adalah laba bersih yaitu 21 juta 60 ribu hanya ini datanya kalau tidak ada data-data lain misalnya tambahan investasi kalau tidak ada tambahan investasi maka cukup satu dua dan tiga saja oke kita langsung masuk ke pekerjaan soalnya oke kita memulainya memasukkan satu satu persatu pertama yaitu modal awal abimanyu sebesar 181 juta rupiah oke kita masukkan 181 juta sebelum kita masukkan prive maka kita masukkan laba bersih sebesar 21 juta 60 ribu rupiah nah ini tempatnya di sini bukan di bawahnya sini sebaiknya seperti itu kemudian kita masukkan lagi kemudian ini prive 1 juta rupiah sebesar ini kemudian laba bersih dikurangi prive abimanyu itu sebesar 20 juta 60 ribu itu disebut tambahan modal karena laba bersihnya lebih besar daripada prive oke laba bersihnya lebih besar daripada prive kalau privenya lebih besar daripada laba bersih ini juga warang bagus terjadi ya itu disebut pengurangan modal dalam hal ini kalau sudah tidak ada tambahan investasi tidak ada investasi maka cukup lah rumusnya seperti ini sangat sederhana terakhir adalah 181 juta ditambah 20 juta 60 ribu itu menghasilkan modal akhir akhir per 31 Desember 2020 modal abimanyu sebesar 201 juta 60 ribu rupiah nah data inilah nantinya yang akan dipindahkan ke laporan keuangan yang disebut neraca 201 juta 60 ribu rupiah sehingga kalau saya utuhkan tampilannya seperti ini nah ini sudah lebih besar tampilannya selain laba bersih itu diambilkan dari kertas kerja bisa juga diambilkan dari laporan laba rugi yang sudah kita buat yaitu bisa juga kita ambil dari laporan laba rugi yang sudah kita bahas sebelum ini yaitu diambilkan dari angka ini 21 juta 60 ribu oke diambilkan dari angka 21 juta 60 ribu oke ini ya 21 juta 60 ribu rupiah sehingga rumus ini kalau kita buat dalam bentuk rumus laporan maka laporan perusahaan tentang laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas ini menjadi demikian modal awal kemudian laba bersih dikurangi privei hasilnya disebut tambahan modal kalau labanya lebih besar daripada privei nah ini ditambahkan kita ditambahkan hasilnya disebut modal akhir yaitu 31 Desember 2020 jika dalam bentuk matematika maka rumusnya adalah demikian yaitu modal akhir sama dengan modal awal plus laba bersih dikurangi dengan privei ditambah tambahan investasi kalau ini ada itu 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 saja yang dapat kami sampaikan apa itu laporan yang sangat sederhana yaitu laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal kemudian yang dapat kami sampaikan dalam membahas tentang laporan perubahan ekuitas terima kasih kepada semuanya yang telah melihat materi ini secara sepenuhnya dan jangan lupa yaitu selalu subscribe like and share mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh